Halo guys, selamat datang kembali di VK Art, dan thanks buat kalian yang telah klik video ini. Baru-baru ini viral di sosial media, tentang seorang wanita di Brazil menikahi boneka kain, dan ia mengaku memiliki anak setelah berhubungan dengan pasangannya, itu. Semua bermula saat Mary Fone, 37 tahun, mengeluh kepada ibunya karena melajang dan stres karena tidak memiliki pasangan dansa. Dalam upaya untuk menghibur putrinya, sang ibu membuatkannya boneka kain bernama Marcelo. Ketika ibu saya membuat Marcelo, dan pertama kali memperkenalkan saya kepadanya, saya jatuh cinta padanya. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, kata Moraes. Itu karena saya tidak memiliki pasangan untuk menari poro. Saya akan pergi ke pesta dansa itu tetapi tidak selalu menemukan pasangan. Kemudian dia masuk ke dalam hidupku, dan semuanya masuk akal. Moraes dan Marcelo dikabarkan telah menjalin hubungan romantis sejak pertama kali mereka bertemu. Dia adalah pria yang selalu saya inginkan dalam hidup saya, katanya kepada Nittuno. Setelah bersama selama beberapa bulan, Moraes mengaku bahwa dia hamil. Dia membuatku hamil, saya mengikuti tes, hasilnya positif. Saya tidak bisa mempercayainya, klaimnya. Jampres mewartakan bahwa karena pasangan itu tidak ingin memiliki bayi di luar nikah. Mereka pun memutuskan untuk membuat semuanya resmi dan menikah. Moraes mengaku hari pernikahannya adalah hari yang indah, sangat penting, sangat dan emosional. Moraes mengatakan dia dan keluarganya sangat bahagia bersama, meskipun stres karena dia menjadi satu-satunya pencari nafkah di rumah. Namun, kehidupan menikah dengannya sangat indah, katanya. Dia tidak bertengkar dengan saya, dia tidak berdebat dan dia hanya mengerti saya. Marcelo adalah suami yang hebat dan setia. Dia adalah pria seperti itu dan semua wanita iri padanya. Oke guys, itulah tadi berita tentang wanita asal Brazil yang menikah dengan boneka. Jadi yang jomblo-jomblo bagaimana? Apakah Anda juga tertarik mumpung boneka lebih murah daripada uang menikah? Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.